Alhamdulillah Jangan lupa Tonton subscribe my channel Kalau sudah orang Sakratul Maud Ini ya Allah hadirin Hari yang paling genting Buat kita semua Kita hari-hari biasa Satu dua setan yang goda Tapi kalau sudah Sakratul Maud Desebutkan Habib Abu Ghadir Mengatakan 70 ribu Dan setan mengerahkan Semua daya upayanya Untuk membuat orang itu mati Su'ul khatimah Ini menakutkan Sudah begitu ditambah lagi Malaikat Israel ketika Menyaput nyawa Sakit hadirin Jangan lagi kita Nabi Ketika ditanya bagaimana Rasanya ketika Entah dicabut nyawamu Beliau menjawab rasanya Seperti di kulitinya Hewan hidup-hidup Tidak pakai disembele Itu Sakratul Maud Setan mengerahkan Semua daya upaya Jangan lagi kita Mau merasa aman Ya kalau Habib Abdullah bin Husin bin Tahir Kita Imam Malik Tahu Imam Malik Ketika Sakratul Maud Didatangi setan Didatangi murid-muridnya Mengatakan La ilaha ilallah Kata Imam Malik La enggak Imam Nangis muridnya Imam Malik Ketika ditalkin Bilang tidak Kemudian ketika Beliau sadar Orang meninggal itu Kadang Sakratul Maud Kadang sadar Kadang sekarat Kadang sadar Selalu seperti itu Kemudian pas sadar Muridnya berkata Imam Kenapa Tahu enggak kau Ketika tadi aku Kukatakan Aku talgin La ilaha ilallah Kau berkata Tidak Beliau mengatakan Saya enggak Mengatakan Tidak Kepadamu Tapi aku Berkata Kepada Syaiton Yang datang Kepadaku Dan berkata Engkau adalah Orang yang Soleh Kau berhasil Dalam hidupmu Wahai Imam Malik Beliau berkata Tidak Jangan kau Tipu daya aku Kalau kau Mengatakan Kau orang soleh Ya Aku orang soleh Berarti aku ucup Meninggal dalam Keadaan penyakit hati Maka beliau Mengatakan Tidak Tidak Iku Imam Malik Apalagi Haji Malik Hadirin Mana mau aman Kita Apalagi 70 ribu Malaika 70 ribu Setan Orang-orang Kayak kita Ini gak usah 70 ribu Setan Setengah Setan Cukup Hadirin Kadang-kadang Setan Dengan Hadirin Hadirin Rauhaniatu Rasulullah Bersama Orang-orang Yang ketika Sakratul Maut Setan Lari Sakratul Maut Setan Lari Tapi tetap Namanya Sakit Ya sakit Hadirin Wong Nabi Ketika Diambil Nyawanya Oleh Israel Seperti Apa Kambing Dikuliti Hidup Hidup Tapi Kata Ulama Jangan Khawatir Rasulullah Hadir Wajahnya Yang indah Akan Menjadi Pemandangan Orang Yang Sakratul Maut Kalau Wanita Melihat Wajah Nabi Yusuf Tangan Terpotong Tanpa Sadar Umat Nabi Muhammad Sakratul Maut Yang pedih Tidak Akan Terasa Karena Indahnya Wajah Nabi Muhammad Kemuliaan Yang Salawat Kepada Nabi Muhammad Belum Cukup Hadirin Meninggal Setelah Itu Dikubur Ketika Dikubur Rasulullah Dalam hadisnya Menyebutkan Seperti dikutip Dalam kitab Fathul Mu'in Isyarahnya I'anatul Talibin Ada hadis yang Menyebutkan Orang yang Hidup Di dunianya Sering Salawat Kepada Nabi Muhammad Maka Kalau Meninggal Dunia Allah Akan Memerintahkan Semua Makhluknya Senantiasa Beristighfar Untuk Hamba Yang Berbanyak Salawat Kepada Nabi Muhammad Masya Allah Untung Kita Salawat Keliling Setiap Daerah Yang Kita Salawat Ini Semua Nanti Akan Salawat Akan Istighfar Untuk Kita Ketika Meninggal Beruntung Makanya Pindah-pindah Terus Kemana-mana Semakin Banyak Tempat Yang Kita Salawati Semakin Banyak Yang Menjadi Saksi Dan Akan Mengistighfar Kita Nanti Ketika Mati Terus Ini Dikubur Enak Kan Bayangin Salawat Itu Hidup Enak Sakratul Maut Enak Sampai 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 Sampai